Pada frame yang bisa kalian saksikan di sini, ada dua boneka berbeda yang saling menyayangi. Yang satu terlihat ingin melindungi, dan yang satu sering muncul di Nemo TV. Kalian bisa sekali untuk menyaksikan contoh kasih sayang seperti ini pada live streaming-live streaming yang muncul dari para pro player atau bahkan brand ambasador di Nemo TV juga. Mungkin pada frame ini kalian hanya melihat beruang dan juga macan, tapi informasi yang akan kita berikan ini tidak main-main. Kalau begitu langsung saja Hirohanzo jadi kuyang. Inilah dia informasinya untuk kamu harus tahu ya sayang. Nah Sobat Revival, kamu harus tahu 6 pasangan yang disebut-sebut sebagai FTV dari netizen. Pertama ada Wan dan Gebian. Pemain dari Evos Legends, Wan dikenal sebagai Playboy FTV. Karena dirinya diketahui dekat dengan berbagai macam streamer wanita. Seperti Kayes, Evos Pika, Vivian, Lea, Rimar, dan masih banyak lagi. Tapi sepertinya Wan sudah melepas gelar Playboy-nya. Karena sekarang dirinya hanya dekat dengan talent dari Onyx Esports yaitu Gebian. Keduanya juga terlihat sangat mesra ketika ajang penghargaan dari Nemo TV bertajuk Nemo TV Gala. Semoga Iwan anak emad dari Ponti sudah menetapkan hatinya ya Sobat Revival. Jadi nggak perlu cari si dia-dia yang lain lagi. Yang kedua ada Yuhai dan Mute. Keduanya mulai dekat ketika Yuhai resmi menjadi bagian dari Bigitron RA. Saat itu Yuhai mulai didekati banyak streamer-streamer wanita loh. Tapi Yuhai sendiri sejak awal mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Mute. Hingga akhirnya mereka sering mabar hingga streaming bersama. Walaupun sempat ada masalah juga yang menghampiri kedua insan ini. Tapi hubungan mereka sepertinya masih berbunga-bunga untuk saat ini Sobat Revival. Yang ketiga ada Rek dan Fior. Untuk pasangan yang satu ini pastinya sudah tidak asing lagi ya. Karena KB juga udah pernah foto bareng nih sama Reknya. Ya walaupun Fior ikut-ikutan juga sih. Karena pasangan yang dijuluki Bae serta Bang Fior ini merupakan top FTV di Nemo TV loh. Menonton streaming keduanya tidak akan pernah membosankan. Karena baik itu Rek dan Fior, keduanya benar-benar menghibur dengan kepolosan dan aksi-aksi lucu dari mereka berdua. Tapi sayangnya Fior udah gak mau mabar lagi nih sama KB. Karena kalau kata Niti Zenimo sih KB itu counternya Fior. Emang Sobat Revival setuju apa sama kata-kata kayak gitu? KB sih gak setuju ya. Soalnya kan emang gak pengen main bareng aja gitu. Masa gak boleh sih? Oh, Wan itu gak sama Gaby. Oh, enggak enak aja. Kalau itu Gustian aja sama Gaby. Enggak. Eh, kamu tau gak Fior singkatannya GG? Gustian Gaby tau? Enggak, Gustian ganteng. Gustian ganteng. Tadi putus-putus itu suaranya. KKB aku tidak mendengarnya. Oh, putus-putus. Kayak kamu sama Mbak Edi tahun 2022. Eh, enak aja ya. Aku sakit perut. Oh, sakit perut. Sakit perut. Aku harus skip se-game dulu. Oh, sekarang kalau yang kena mental yang sakit perut ya? Aku satu game dulu. Skip dulu satu game. Itu, turangin perut. Eh, ada wreck ini, Co. Eh, in vitrack, Co. In vitrack. Oh, enggak, enggak, enggak. Bae-main, bae-main. Bae-main. Ada bae loh. Aku satu game dulu. Gak kuat mentalku. Eh, gak kuat perutku. Emang sekarang itu gitu, Co. Kalau misalkan kita habis malmingan, salah makan, itu emang kadang sakit perut tau. Iya, sakit perutku. Wah, gak malming aku. Tadi pergi sama keluarga aku. Eh, kan kemarin minggu. Kan malming dua hari lalu. Ah, satu, dua. Oh. Iya. Dua hari lalu perginya berdua kan? Hmm. Enggak sama keluarga aku sama adekku. Yeay, udah dikenalin di keluarga. Enggak maksudnya aku sama adek aku. Yang keempat ini, Sobret Revival, ada Albert Funi. Nah, yang satu ini juga gak kalah asing loh guys, dengan kisah FTV-nya. Albert dan Funi seringkali membuat para penonton mereka iri dengan kelakuan mereka berdua, alias minus satu dunia, atau kapan penerbangan ke Mars. Keduanya sudah terang-terangan memadu kisah dan kasih sayang. Bahkan terlihat mesra sekali ketika dua sejoli ini sedang bermain atau streaming di tempat yang sama. Untuk Sobat Revival yang jones, mendingan kalian hindari untuk nonton mereka berdua, karena nanti kalian akan merasa lebih ngenes dan tidak berharga loh, serta bisa nangis di pojokan. Jadi kalau gak siap, mendingan hindarin dulu nonton Albert Funi, alias Drakor versi Nemo TV. Mereka sih biasanya gak mau disebut FTV ya. Yang kelima, ada Aura dan Tiora. Seperti yang kita tahu, Bapak Asasin Indonesia kita sudah lama menikah dengan sang kekasih yaitu Tiora, istri tercintanya yang selalu memberikan dukungan kepada Aura ketika menjadi pemain profesional, hingga bisa mendapatkan banyak banget prestasi. Salah satu prestasi yang paling membanggakan, tidak lain dan tidak bukan, tidak hanya memenangkan M1 World Championship, tapi juga menjadi MVP-nya. Setelah pensiun, kedekatan keduanya juga banyak terekam di konten-konten Aura yang memperlihatkan keharmonisan keluarga mereka. Dari yang harmonis pun, hingga aksi marah-marah Tiora ke Aura juga terekam. Pokoknya kedua pasangan ini bisa jadi contoh loh Sobat Revival, gimana caranya membangun keluarga yang harmonis. Kenam ada Luan-Luan dan Pascol. Pasangan terakhir ini sebenarnya KB dan Todi juga bingung, apakah bisa disebut sebagai pasangan atau tidak? Karena belum ada kejelasan hubungan di antara keduanya. Tapi Luan-Luan memang sering bersama Pascol, baik itu di konten GPX ataupun sedang melakukan streaming. Lucunya, Pascol akan selalu kena marah dari Luan-Luan, begitu pun juga sebaliknya yang membuat penonton tertawa tergelitik melihat aksi keduanya nih Sobat Revival. Tapi ada loh konten mereka, yaitu Luan-Luan atau Pascol, yang marah karena cemburu. Karena salah satu dari mereka menggoda orang lain. Wah, jadi makin bingung kan Sobat Revival. Tapi kalau menurut Sobat Revival, untuk kedua pasangan ini, kira-kira baiknya disebut FTV atau hal-hal lain sih? Coba tulis di kolom komentar ya Sobat Revival. Nah, itu dia Sobat Revival. 6 hal yang kamu harus tahu banget di Revival TV. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe, serta bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari Revival TV. Aku Kabe Nantodi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Kamu Harus Tahu episode selanjutnya. Dadah! Hai Sobat Revival! Kalau sudah nonton konten-kontennya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau enggak, aku marah nih. Buruan! Ih, kok gak ditekan sih? Nah, gitu dong.